Salma Vina Sunan diketahui mempunyai pacar yang tinggal di Amerika Serikat. Hal itu pun membuatnya sering bolak-balik Indonesia Amerika Serikat untuk menemui kekasihnya. Ia pun sudah tidak asing dengan karantina yang harus dijalannya seusai mengunjungi sang kekasih. Bahkan pemilik nama asli Salma Vina Hairunisa itu menganggap jika karantina itu adalah hal yang menyenangkan. Dikutip dari Warta Kota pada Senin 18 Oktober 2021, meski sama-sama dikenal sebagai selebgram, Salma Vina Sunan mengaku tidak mengenal Rachel V-nya. Salma Vina Sunan tidak banyak menanggapi kabar Rachel V-nya yang kabur dari tempat karantina setelah pulang ke Jakarta dari New York Amerika Serikat. Seperti Rachel V-nya, Salma Vina Sunan juga mengaku baru pulang dari negeri Paman Sam pada pertengahan Maret 2021 lalu. Salma Vina Sunan mengaku sering bolak-balik Indonesia Amerika Serikat menemui Tony Karneval kekasihnya. Setelah tiba di Jakarta, Salma Vina Sunan mengikuti peraturan yang ada. Ia menjalani karantina selama 5 hari seusai mengunjungi sang kekasih. Hal itu disampaikan Salma Vina Sunan pada Minggu 17 Oktober 2021. Selama menjalani mangsa karantina di hotel, Salma Vina Sunan mengaku menikmatinya. Bahkan berat badannya sempat turun 2 kg selama karantina. Hal itu dikarenakan Salma Vina tidak menjalani kegiatan apapun selama karantina dilakukan. Ia mengaku jika dirinya hanya tidur selama masa karantina. Sementara itu, ketika ditanya perihal sang kekasih, mantan istri Taki Malik itu menolak menjelaskan calinan asmaranya. Oke Tribuners, nantikan Celebrity on Style-nya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!